Hai, Rizky disini. Buat kalian yang sudah berkutat di dunia pervisian cukup lama, mungkin kalian tahu dengan brand yang namanya Kingston. Kingston adalah sebuah brand dari Amerika yang sudah profesional membuat RAM dan SSD, dan itu sudah berlangsung cukup lama juga. Dan mereka itu punya line-up gaming yang namanya HyperX tadinya. Tapi sekarang HyperX itu brandnya sudah mereka lepas, dan sekarang mereka punya line-up gaming baru, yaitu Fury. Seperti yang gue udah bilang tadi, line-up memory Kingston yang terbaru sekarang dinamakan Fury Line-Up. Di line-up Fury ini terdiri dari 3 subkategori. Kategori yang pertama adalah Fury Renegade, untuk para entusias PC yang menginginkan frekuensi besar dengan kapasitas kit yang besar juga. Sementara untuk bagian yang lebih mainstream, ada Fury Beast dengan frekuensi sampai 3733 MHz. Dan untuk seri Sodim-nya, serinya adalah Kingston Fury Impact. Kalau menurut official store Kingston di Shopee, Kingston Fury Beast disebut seri tangguh, dan untuk Fury Renegade-nya adalah seri ekstrim. Kedua seri tersebut mempunyai SKU RGB dan juga yang non-RGB. Nah, yang datang ke studio kita hari ini adalah Fury Renegade 16GB 8x2 DDR4 CL19 yang frekuensinya sampai 4600 MHz, alias ini adalah yang paling mentok. Walaupun RAM yang datang hari ini adalah yang versi RGB, dimensi dari RAM ini nggak terlalu besar, bahkan bisa masuk ke dalam PC Mini ITX gua, yaitu yang memakai casing NZXT H1. Jadi RGB dari RAM-nya itu nggak terlalu ampe makan ruang terlalu banyak, nyalanya juga subtle banget, RGB-nya bisa terlihat, tapi tetap kelihatan elegan. RGB-nya ini bisa compatible dengan profil RGB beberapa motherboard terkenal, seperti ASUS, MSI, dan lain-lain, tapi kalau misal mau diatur secara individual aja, bisa memakai software-nya Fury, yaitu Fury Control. Kalau melihat dari BIOS, RAM ini punya dua profil DOCP, yaitu ada di 4000 MHz dan ada juga yang di 4600 MHz. Mungkin ini dimaksudkan kalau misal sistemnya nggak bisa running di 4600, maka ada profil cadangan di 4000 MHz. Ini dikarenakan voltase saat running di 4600 adalah 1,5V yang dimana nggak semua motherboard itu bisa. Di pengetesan kita, karena testbed asli gue yang ATX ini lagi rusak, maka kita akan memakai testbed mini ITX, yaitu Ryzen 5 5600X, motherboard ROG B550i Strix, dan Gigabyte RTX 3070. Saat kita pertama kali tes DOCP profile menggunakan Ryzen 5 5600X, RAM-nya langsung bisa running di 4600 tanpa ada masalah. Di pengetesan kali ini, kita hanya akan gaming test aja dan sedikit benchmark menggunakan AIDA64. Di game Red Dead Redemption 2, perbedaan frame rate antara profil DOCP di 4600 dan standar 2400-nya berbeda cukup besar. Tapi yang paling berbeda itu adalah 1% low atau minimum FPS, apalagi saat bermain game kompetitif macam Valorant, Apex Legends, dan lain-lain. Dan buat kalian yang ingin lihat benchmark AIDA64-nya, bisa dilihat di sini. Jadi buat kesimpulannya, memang kita nggak bisa terlalu teknis banget ngejelasin tentang RAM. Tapi secara pemakaian kita, Fury Renegade adalah salah satu RAM dengan frekuensi paling kenceng yang pernah dateng ke studio kita. Sayangnya, RAM mereka yang SKU 4600, alias yang gue pake buat review ini, masih belum masuk ke Indonesia. Jadi yang masuk ke Indo itu baru sampai 4000 MHz. Kalau menurut harga di Shopee, Fury Renegade seri Extreme dan Fury Beast seri Tangguh ini punya harga yang kompetitif buat menghadirkan RAM berkualitas buat para gamer atau PC entusias. Dengan desain yang cantik, bodi yang compact, dan garansi lifetime, gue yakin lini Fury bisa jadi opsi yang menarik di kalangan RAM high-end. Oh iya, sebelum mengakhiri videonya, kita juga mau ngambari kalau kita ada giveaway buat orang yang beruntung untuk memenangkan satu unit gift box dari Kingston Fury yang isinya macam-macam. Ada bantal leher, kaos kaki, jaket, chain, dan koleksi stiker keren. Caranya gampang, kalian tinggal isi aja quiz yang ada di Google Form yang linknya kita taruh di deskripsi. Dan jadi itulah review singkat tentang Fury Renegade 16GB 4600 ini dan juga cerita singkat tentang line-up Fury pada umumnya. Kalau dari kita sendiri, memang RAM ini adalah RAM dengan frekuensi terbesar yang pernah kita coba dan nanti mungkin ke depannya gue bakal pakai RAM ini buat PC build, entah PC build apa, nanti kalau ada rencana bakal gue umumin mungkin di Instagram intinya RAM ini bakal disimpen dulu. Oh iya, jangan lupa juga seperti yang tadi gue udah bilang di kesimpulan, gue lagi ada giveaway yaitu sebuah gift box dari Kingston buat kalian yang menjawab quiznya dengan benar. Kalau kalian mau tahu tentang giveaway-nya lebih lengkap, kalian bisa cek aja di deskripsi di bawah. Jangan lupa juga untuk tag nama IG kalian. Jadi itu aja dari gue. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. dan disini gue Rizky always stay safe.